Hai semuanya, jadi di video ini aku bakal bikin tutorial cara bikin sweatshirt atau crew neck atau sweater proses pembuatannya gampang banget, aku yakin kalian pasti bisa ini cocok banget buat pemula nah ini aku lagi bukain paket-paket berisi bahan-bahan yang aku perluin ada meteran, benang, dan penjepit, dan juga kainnya gitu untuk kainnya aku pakai kain fleece cvc jadi ini tuh perpaduan antara polyester dan kartun jadi pertama yaitu kita temuin dulu ukuran dari kibadan kita setelah itu kita cocokkan dengan tabel yang ini jadi kalian bisa pilih mau ukuran S, M, L, XL, dan sebagainya kalau aku pilih ukuran M dan ya kayak gitu lah yang itu guys aku jadinya pakai yang itu nah selanjutnya aku pakai kertas sisa ini aku lem biar jadi gede gitu terus kayak kertas sisa print-printan sekolah yang udah gak pakai lagi nah ini aku lipat jadi dua ini kita mau bikin pola untuk sweaternya ini aku dibantu dengan meteran aku gambar pakai pensil pakai ya itu ya pokoknya sesuaiin aja kalian maunya seberapa kalau kalian mau oversize sizenya bisa dinaikin lagi tapi menurut aku M tuh udah gede banget sih dan karena aku agak ragu jadi aku nyesuaiin lagi pakai sweater yang aku punya jadi aku tinggal ciplak aja sih sebenarnya jadi ya kalau kalian punya sweater kalian bisa pakai sweater yang kalian punya terus tinggal kalian ciplak aja nah ini untuk tangannya bagian lengan aku juga ciplak dari sweater yang aku punya lalu aku potong nah ini aku nyesuaiin lagi supaya dia bisa menyatu sama lengannya jadi sebenarnya gak ada patokannya sih guys kalian sesuaiin aja sampai mereka tuh jadi nyambung sampai ukurannya pas gitu maklum ya guys aku masih pemula jadi belum terlalu pro tapi aku bisa janji itu jadi kok guys beneran jadi pokoknya kalian berpatokan aja sama ukuran-ukuran yang tadi aku kasih atau kalian bisa pakai sweater yang udah kalian punya kalian tinggal ikutin aja aku juga tadi udah gambar di atas kainnya aku gambar pakai pensil sebenarnya kalau kalian punya kapur tuh bagus banget sih nah untuk bagian depannya aku potong yang bagian lehernya itu dan aku salin lagi untuk yang kedua kali ini untuk bagian depan kalau pakai kapur itu bakal lebih keliatan cuma kapur aku gak ada jadi terpaksa aku harus pakai pensil jadi agak susah nah terus kita potong potongnya itu kalian sisain sekitar 1 cm-an 1 atau 2 cm lebih untuk ruang untuk menjahit atau bisa disebut seam allowance nah setelah itu kita ini udah aku potong ya guys terus kita letakkan sisinya itu sisi depan berhadapan saling berhadapan jadi yang sisi dalam itu ada di luar ya guys jadi kayak nuflis itu bagian dalamnya itu kayak berbulu-bulu hangat gitu nah sisi yang berbulu itu kita taruh di bagian luar atau right side facing together nah ini udah aku tempelin ya terus aku jepit pakai penjepit kalau kalian punya jarum pentul juga bisa nah itu kita jepit bagian pundaknya bagian pundaknya kita jepit setelah itu kita jahit di bagian pundaknya yang tadi kita jepit itu mengikuti garis yang udah kita gambar tadi nah ini udah selesai aku jahit guys dan jangan lupa juga di obras ya kalau kalian gak punya obrasan kayak aku aku jahit zigzag lalu di tengahnya itu aku jahit jahitan lurus straight stitch nah selanjutnya kita bakal ngejahit lengannya ini aku pel di bagian lengannya jadi kita sambung gitu guys pokoknya jangan lupa untuk selalu mengikuti garis yang tadi kita gambar oke kalau udah langsung aja kita jahit jahit yang melingkar itu kayak setengah lingkaran gitu aku yang sebelumnya ada yang nanya aku pake mesin jahit apa aku pake merek yang CS1410 ya guys tungguin aku ya nanti video selanjutnya aku bakal bikin tutorial yang berhubungan dengan kainus list ini lagi oh iya guys kalian boleh banget pake ini untuk ide bisnis kalian loh atau kalian mau bikin buat kalian sendiri kalau aku sih aku mau bikin buat diri aku sendiri sih karena sweater aku cuma ada satu dan aku pengen nyoba aja gitu bikin lagi nah ini aku merapikan sisa kainnya biar lebih rapi aja supaya nanti obrasnya juga lebih mudah dan keliatan rapi aja sih nah disini aku obras dengan zigzag stitch dan straight stitch yang seperti yang tadi aku bilang itu tapi kalau kalian punya mesin obras itu bisa banget guys cuman aku masih belum ada jadi aku obras manual aja oke ya jangan lupa setiap kalian mulai dan mengakhiri jahitan untuk selalu backstitch untuk mengunci jahitannya jadi backstitch tuh kayak kalian jahit ke depan ke belakang terus ke depan lagi nah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita menjahit mulai dari lengan lalu dilanjutkan dengan jahit sampai bagian badannya itu ini udah mau selesai nih guys ini aku lupa merekam bagian menjahitnya itu tapi intinya sama aja kok guys kalian tinggal gabungin aja jadi satu nah ini udah aku jahit ya semuanya selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pasang ribburnya ini optional sih kalian gak harus pake ini cuman aku beli kemarin dan ini mahal banget guys harganya Rp50.000 dapet segitu doang harusnya aku gak usah beli sih kalau mau gampang ya langsung beli aja sweater yang baru tapi gak apa-apa guys tutorial membagi ilmu aja sih ini ya mahal banget sih kalau buat aku ya cuman segitu doang loh Rp80.000 ini cuman jadi satu satu biji Rudy doang itu pun sebenernya kurang panjang sih menurut aku terlalu pendek nah pokoknya ini aku lipat jadi dua ini tuh buat bagian bawahnya itu loh karet ban bawah itu dan ya gitu lah Btw ya aku kira tuh dapetnya tuh banyak banget loh ternyata cuman seupil gitu doang tapi untuk kain fleece nya itu worth it banget sih dapet banyak banget dan ini gak usah dipotong-potong lagi ya guys karena udah pas ukurannya untuk bagian pinggangnya udah pas banget jadi gak usah dipotong lagi maksud aku yang lingkaran itu loh udah gak usah dipotong lagi sebenernya ya aku tuh mau kain fleece yang full cartoon gitu cuman kayaknya susah dan mahal jadi aku beli yang cvc aja perpaduan polyester dan cartoon oke guys jadi ini aku potong ya untuk bagian pinggang dan lengan sama leher cukup sih untungnya cuman ya mungkin aku sih kurang panjang aja sih nah jadi ini aku apa itu aku pasin oh iya riburnya emang harus lebih kecil ya daripada ukuran itunya sweaternya supaya nanti kayak ada efeknya gimana ya kayak puffy gitu nah terus ini aku taruhnya itu di di luar eh di dalem eh di dalem kayak gini guys semoga kalian bisa liat ya tuh taruhnya di dalem gitu lalu aku jepit menggunakan penjepit nah jadi ini udah selesai aku jepit-jepit gitu dan ini ada beberapa bagian yang aku lipat pokoknya menyesuaikan dengan ukuran riburnya itu lalu aku jahit setelah aku jahit aku obras manual dan kalau sudah selesai kita bisa lanjut ke bagian leher pokoknya sama aja guys caranya leher dan juga bagian lengan dan ini untuk bagian lengannya aku bener-bener harus memaksimalkan soalnya kainnya bener-bener terbatas banget jadi sebisa mungkin aku bikin lengannya itu kayak sepanjang mungkin riburnya itu tapi gak bisa jadinya vendek jadi sebenarnya kurang panjang tapi ya mau gimana lagi guys bahannya udah habis soalnya jadi aku saranin kalian teliti dulu sebelum membeli tanya dulu ukurannya berapa cm ya gitu guys jadi ini udah selesai ya udah selesai ini aku setrika biar lebih kempeng lebih bagus lagi nah jadi ini udah jadi mudah banget kan pembuatannya cuman mungkin yang susah itu motivasi untuk membuat oke guys jadi itu aja video dari aku jangan lupa like, komen, dan subscribe bye